assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama kami karib project oke kali ini saya lagi ada di rumah temen lagi main dan kebetulan koleksi bonsainya banyak nih disini sahabat oh iya semoga kalian yang menyimak video ini sehat selalu ya dan lagi keadaan ceria dan untuk yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya amin amin ya rohbar amin Oke saya langsung aja kebetulan ini lagi temennya lagi di dalam saya akan mereview nih koleksinya punya sahabat saya oke di sini banyak bahan-bahan cerut yang sudah diangkat dari groundnya hanya cuman belum terlihat itu ya belum apa belum jadi gitu nah ini karakternya udah lumayan ya udah tua banget nih dan semuanya dipot belum di ground lagi sinensis asamnya asamnya sepertinya ini dari biji ya karena karakternya udah tua sebelumnya ini loa maaf agak sedikit sedikit backlight ya karena berlawanan cahayanya oke ini 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 serut katanya ini mau dirombak sedikit ya nanti di sini disininya kalau menghalangi gerak dasar ini ini dibobok patah nanti nah lihat ya sedikit ya oke yang ini ini serut juga dan ini diameternya gede-gede sahabat tuh dan ada jadi tempat madu ini tuh 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 dia udah bener-bener jadi cobra ya atau sisi buayanya udah terlihat Diameter Kayaknya kurang lebih Satu Dua puluh Tiga puluhan lah Tiga puluh tiga lima Diameter batang Bawah Asam juga Yang ini diameter Tiga puluh Kita pindah lagi ke jumbo-jumbo ya Ini serut Yang masih Dalam proses Tumbuh lagi daun Karena Antara satu sampai sepuluh hari lah Baru di pruning Misalnya Untuk tampak belakangnya seperti ini Perantingannya seperti ini Kalau menurut saya sih sangat unik ya Slantingnya unik banget Oke Dan ini Yang paling saya suka ya Koleksi beliau Serutnya Yang Besar Kita lihat perantingannya Terima kasih dan untuk teksturnya ini benar-benar udah tua banget mungkin ini dari mulai programnya memang udah lebih dari 8-8 tahunan Oke dan ini belum belum terlalu tua bolong ini tampak belakangnya ya jadi untuk tampak belakang dia lebih asik untuk melihat uniknya liukan ini ya ini dan ini jadi dilihat dari belakang samping intinya keliling dia enak dilihat ya tinggal perantingan saja tinggal nyari perantingan yang kerapatannya ya pembesaran ranting ini pun mau dikeluarinya untuk masalah harga silahkan Jafri ke nomor yang ini dibawah ini ya langsung aja WA saya oke gitu aja sahabat karib persembahan dari karib proyek maaf bila ada salah kata dan kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan saya hanya bisa memberikan yang menurut saya sekiranya yang terbaik ya karena berusaha itu penting dan saya hanya mencoba untuk menghibur kalian semua dan mengedukasinya barangkali menjadikan inspirasi untuk kalian semuanya sahabat saya undur diri wabillahi topik war hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh